Hai enggak ini dua janjian sama teman juga ada pekerjaan di gimana 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 enggak sudah aku mau cerita aja masalah hari kan soal hari Iya kenapa kenapa dia kan kemarin hari kan menghilang atau kemana kan terus tiba-tiba dia mau hubungi aku kembalikan minta putus ya putus Iya ya minta putus sama aku terus gini Bang masalah yaitu gimana ya masakan hari itu apa yang udah dia kasih sama selama ini bersifat barang atau bersifat uang dia mau dikembalikan loh gitu ya enggak wajar itu Bang masa dia ngasih mau dikembalikan lagi enggak putusnya masalah ini enggak tahu Bang ya gini kan pas udah nelpon itu alasannya cuma klasik aja sih Bang dia ngomong begini paling kita itu enggak jodoh jadi ngomong gitu kan kita cuma enggak jodoh kayaknya bukan karena ada orang ketiga bukan enggak tahu deh cuman ngomong gitu aja mungkin ada orang ketiga kali enggak tahu parah juga ya sih hari ya enggak tahu banget Coba bang tepon dulu deh sehari siapa tahun mau cerita sama abang eh ngomong-ngomong kalian udah berapa lama sih pacaran udah dua tahunan lebih jodoh siar ini sebenarnya eh sahabat dekat sih sama abang memang cuma coba abang telepon dulu kan siapa tahu dia mau cerita sama abang permasalahannya apa oke oke iya aku tuh mau tahu aja gitu alasannya putus itu apa jadi intinya nih eh adek Dela mau apa curhat nih hidupan mau mau tahu aja lagi sebenarnya apa enggak bisa ya terlalu itu campur ya masalah hubungan kalian ya gantinya sih cuman kan aku juga penasaran lho Bang kenapa oke oke Abang telepon sekarang ya Abang mau minum nggak nggak usah nggak usah tadi buru-buru buru-buru abangnya nggak nggak usah serius ya nggak serius nggak usah nggak usah enggak usah repot-repot enggak jika kok gimana bang bentar ya kenapa ya sih hari ini nggak tahu nih masuk Halo 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 Tri Tri gua Halo gua mau nanya Niri sekarang gua akan lagi di rumah Dela ya pacar lu nggak tahu tadi gua ditepon gan disuruh ke datang ke kosan gua awalnya nggak tahu ada apa nyata dia mau curhat nih katanya kalian baru putus ya loh wing 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 kenapa kenapa emang-emang lu punya bukti kalau dia selingkuh lu yakin dia selingkuh ntar gua tanya lagi deh enggak enggak gua juga enggak gua juga enggak tahu kenapa kan tadi pagi dia kan nepon gua terus nyuruh ke kosan ada yang mau diseritain dia bilang gitu kan gua nggak tahu kalau dia mau curhat eh kalian putus gitu masih sekarang masih di kosan Dela Oh mungkin dia ini mau eh minta carikan jalan keluarnya kan jalan tengah gimana gitu kan Oh gitu terus katanya dia apa lu minta balikin dan semua barang-barang yang pernah lu beri ke dia bener nggak tuh loh kenapa gitu bro lo kok gitu ya emang itu bukan bro jangan salah paham maksud gua gua bukannya mau ikut campur urusan ya kan hubungan kalian cuma karena lu sahabat gua dan kebetulan gua juga berteman sama Dela gua ikut campur bro ikut campur cuma mau tahu aja alasannya apalah putusin dia gitu kan halo dimatiin serius Iya Aduh aku juga sebenarnya mau mau ngomong sama abang gitu kan Ari kan mau kembaliin kan uangnya itu mau ngomong sama abang minta tolong gitu kan Bang mau pinjam uang ini sama abang gitu bisa nggak mau pinjam uang jadi adik Dela beneran mau balikin uangnya ini sih hari ya mau gimana lagi Bang kalau dia kan udah emang uang totalnya berapa sih sekitar dua jutaan lah banget emang dia pernah ngasih apa aja banyak misal kayak kemarin kan ini apa aku mau beli kebutuhan ada kemarin kantor yang dua uang-uang itu iya dia ngasih uang gitu kan sebenarnya dia nggak aku nggak nggak minjam loh sama dia dia minta ya Oh ya gitu iya tapi dia mau dibalikin semua jadi mau pinjam uang sama abang kapan kira-kira bisa balikin ya tuh sekitar bulanan mungkin ya Bang soalnya gue juga baru masukin lamaran tuh di Indomarko kan Oh baru 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 mau kerja gitu Iya udah interview Kak tinggal nunggu panggilan lagi ya eh tapi abang nggak bawa uang cash ada rekening nggak atau dana Ovo ada dana aja nanti abang kayak kerja tapi ntar malam ya soalnya akunnya di handphone satu lagi ini nggak bawa nanti biar abang ngomong juga ke harinya nanti malam atau besok ke rumahnya tapi bisa kan bang pinjam uang ya bisa jadi gimana nih udah putus adek mau masih mau balikan atau gimana nih kayaknya enggak lah udah cukup aja gitu abang minta dia transfer ke adek aja ya biar biar cepat ini teman abang biasanya saldonya banyak halo halo like bisa minta tolong enggak tuh punya uang 2000 nggak iya 2 juta maksudnya enggak gini nih kan ada temen mau minyam duit ke gua cuma kebetulan gua nggak bawa handphone yang memang ada akun bank sama dananya gitu jadi masuk gua pinjam dulu duit lu ntar malam gua balikin gitu tuh tf dulu ke ini ke akun dana temen gua iya 2 juta bisa nggak Oh gimana ya satu setengah adanya Oh ya udah coba di tf dululah ke rekening gua ya Hai yang termalem gua tf balik Oh ya aman pokoknya aman enggak lama enggak ada temen cewek lagi butuh duit oh ya Iya ya oke dulu eh lu lagi dimana bro kapan ngajak dunggem lagi bro ya nanti kirim aja dananya ya nomor-nomor abang dan nanti sore paling lama dikirim ya oke bisa bangun bisa-bisa sehari nggak ada cerita gitu sama Abang kemasalahan kami itu belum tadi di-repon kan dimatiin sama dia nggak tahu paling tempat kerja kali ya di kosan ada siapa sendirian enggak nanya aja Oh ya ini udah mau asar ya abang pulang dulu ya udah pulang dulu ya Oh gitu ya langsung aja ya abang langsung aja isi ya